Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobu Hari ini kita akan unboxing satu buah handphone Yang rencananya akan dirilis tanggal 23 Maret nanti Yaitu Realme C25 Disclaimer, Realme C25 yang gue pegang saat ini Emang dipenjemin sama Realme Indonesia Cuman seperti biasa Tidak ada yang namanya transaksi Atau bayar-membayar terjadi disini Dan disclaimer yang kedua adalah Video ini seperti yang tadi gue bilang Pure hanya unboxing aja Ada beberapa data yang memang Gue bersepakat dengan Realme Untuk tidak membaginya terlebih dahulu Ya, jadi nanti spesifikasi lengkap Bisa lo lihat di tanggal 23 Kalau buat sekarang Experience unboxing handphone ini aja Dan sedikit first impression lah Dan ini dia kotak dari Realme C25 Bentukannya seperti Realme pada umumnya Jadi bukan yang tipe slide Seperti Realme C21 Tapi bener-bener kotak yang lo angkat Dan ada isinya Di bagian belakang ada beberapa Key specs dari Realme C25 Yang bisa lo baca sendiri Mulai dari kameranya sudah 48MP 6000 mAh bateri Dan juga tidak ketinggalan Menggunakan Helio G70 Begitu kita buka Kita akan langsung dihadapi dengan Seperti biasa Kotak dalam kotak Yang isinya Pertama adalah SIM card injektor Dan di dalamnya lagi ada Quick start guide Ada warranty card Ada juga Jelly case Gue jadi agak bertanya-tanya Berapa harga dari Realme C25 ini nantinya ya Anyway Kita gali lebih dalam lagi Lo akan melihat Satu buah batok charger Yang sudah 18W fast charging Dan gak ketinggalan Satu buah kabel data USB Type-C Untuk handphonenya sendiri Begitu kita buka Kita akan melihat Satu buah handphone Yang rasanya memang Realme seri C banget Mulai dari kamera bumpnya yang kotak Ada fingerprint sensornya Terus juga letak logo Realme-nya Yang seperti di dalam ribbon Dan kalau kita inspeksi lebih lanjut Handphone ini Begitu kita melihat ke bagian sebelah kanannya Lo akan melihat Di situ ada volume rocker Dan juga tombol power Di bagian bawah Ada speaker Ada USB port Mic Dan juga headphone jack Di bagian sebelah kiri Ada SIM card tray Yang sudah menggunakan Model triple card slot Di bagian atasnya bersih Dan di bagian depan Ada layar dengan Desain waterdrop notch Yang sudah memiliki Anti-gores Oke Gue akan nyalain Si Realme C25 ini Dan kemudian Gue akan melakukan quick setup Terus kita melihat Sedikit dalemannya Satu hal yang gue sadari Begitu gue melakukan quick setup Jadi gue gak masukin account Atau apa-apa Cuma banyak Skip, 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 skip Cuma buat nyampe langsung Ke bagian home screen ini Gue sangat aware Kalau experience-nya berbeda Dengan Realme Realme seri C sebelumnya Jadi gue berasumsi Dia menggunakan Realme UI yang berbeda Dan pas gue cek Di bagian about phone Ternyata memang Realme UI-nya Dan juga base Android-nya Berbeda dengan Realme seri C pada umumnya Gue gak tau sih Sebenernya bagian ini Gue boleh ngasih tau Detailnya apa enggak Jadi kalau misalkan Emang boleh Lo akan melihat Di layar Apa Realme UI Dan juga Apa base Android-nya Cuman kalau enggak Most likely bagian ini Di blur Atau lo hanya ngeliat Muka gue aja Sementara untuk storage-nya sendiri Out of the box Ini decent Karena dari 46GB Yang gue pegang Itu masih tersisa Sekitar 40-an giga Yang bisa lo pakai storage-nya Jadi ya Itungannya masih normal-normal aja Basically itu dia Unboxing dari Realme C25 Gue belum bisa bercerita Lebih banyak Apalagi masalah spesifikasi Karena emang Walaupun gue gak dibayar Sama Realme Dan device ini Hanya dipincemin Cuman gue udah Deal-Deal-an lah Menghargai Keinginan Realme Untuk tidak Belak-belakan Di depan Ngasih tau Spesifikasi Handphone Realme C25 ini Anyway First impression Pas gue megang Handphone ini Gue bisa bilang Rasanya emang Lumayan Agak berat Karena emang Ya mungkin Baterainya ya Yang 6000 mAh Tapi gue masih suka Feel di tangannya Karena memang Dia masih menggunakan Design Realme seri C Yang unibody Polikarbonat Tapi di bagian pinggirnya itu Seperti ada ini loh Apa namanya Seperti ada Framenya gitu Walaupun dia masih Satu bagian Dari bagian belakangnya ini Sebenernya So Ya Masih Realme seri C Yang gue kenal Tapi dengan Improvement Di sana sini Untuk info harga Detail experience Penggunaan handphone Dan segala macemnya Tunggu Gue akan coba bahas Secepatnya In the meantime Satu hal yang pengen gue tau Adalah gimana Menurut lo Tentang si Realme C25 ini Silahkan tulis ke kolom komentar Dan jangan lupa Sambil menuju kolom komentar Hit like Dan juga klik Tombol subscribe Plus nyalain Semua notifikasinya Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari seorang Taukik Nobu Buat sekarang gue cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadoosh